Intro Ini adalah terminal bus di Gdar Kota Magelang yang berada di Jalan Raya Soekarno-Hatta Ini tampilan setelah renovasi atau pembaruan karena sebelumnya bangunannya bukan seperti ini ya Dan ini lokasinya Jalan Raya Soekarno-Hatta ketika dari sebelah sana itu dari Jalan Raya Magelang-Semarang Kemudian dari sana itu dari Jalan Raya Yogyakarta Magelang Nah nanti kita akan lihat seperti apa kondisi terkini terminal 3 Gdar Kota Magelang Ini masih baru belum boleh dimasuki kendaraan Belum dirapikan Di sisi kanan kiri dari gedung itu ada wayang yang warna kuning itu ya Kendaraan pribadi Jadi untuk antarjemput di sini di depan Area parkirnya juga di depan sini Halaman depannya dari terminal 3 Gdar Kota Magelang Cukup luas dan lebih bagus Lebih segar Dibandingkan sebelumnya Selamat datang di terminal 3 Gdar Tapi ini pintunya masih ditutup Belum boleh masuk Celah Asli alami Tidak full kaca Tampilan sisi sebelah kanan Pintu masuk dan keluar untuk terminal lama sebelum renovasi itu sebelah sana Ini gedung kantornya Dua lantai Ini yang di selatan Nantinya di sebelah kiri Atau selatan dari terminal atau gedung utama Itu area food con Atau area kuliner Ada di situ Terlihat ya Jadi bangunan-bangunannya itu ada sekat-sekat kecil-kecil Nanti juga kita lihat ke sana Ke dalam Tadinya yang pintu masuknya ini Pintu keluar masuk untuk angkutan Ataupun bus di sini Ini dari pojok utara ya Dari terminal Itu memang masih di Pagar untuk yang di sebelah sini Jadi Ini di sisi sebelah luar Yang tadinya di sini tempat Untuk keluar masuk Nah sekarang masih ditutup Dan hanya terdapat Truk-truk kontainer Atau logistik di sini Bagian luar dari terminal Maltidar Kota Mabelang Dari ya di sana Sunset deep tru Ini sisi belah kiri Sekarang kita masuk ke dalam terminal Karena memang belum bisa untuk masuk lewat sini Ya masih ditutup Wadah portal Belumnya kan dikeliling pager ditutup Sekarang sudah dibuka Karena tampilan untuk gedungnya Juga-juga bagus Nah kita masuknya lewat sini Dalur bus Suasananya kondisinya seperti ini Terminal sidar Belakangan dari depannya itu Bangunan lama ya Atau dulunya tidak ada gedung Yang megas seperti ini Sama Belumnya sisi sebelah kanan itu Sama seperti sisi sebelah siri Nah ini di Pocok Suadamu Solang Masjid Atakwa Masjid malah bukan lagi Musola ya Jadi memang masih seperti ini Karena masih dalam Tahap finishing Masana Ini dari belakang ya Hampir mirip dengan yang di depan Lebih luas Ini sisi sebelah kiri Ini masih ditutup Untuk ruang tunggu Dalam sini nantinya Ini jalur untuk masuk Foton Parkir Seperti ini ya Banyak tempat untuk kuliner Ini ya Memang luas Dan di belakangnya sini Sampai di sepan Musola Luas sekali ya Nantinya Jadi memang ada kotak-kotak Tempat untuk pedagang Nantinya seperti ini Berubah total ya Dari yang sebelumnya Ini pintu masuk yang sebelumnya Pintu masuk atau keluar Sebelumnya gini Tapi sekarang Tidak bisa lagi Karena lebih tinggi ya Memang banyak Pali ya Dan juga ada wastoffel Untuk setiap Bangunan Ruang tunggu Keberangkatan Penjualan tiket Nah di belakangnya Ini itu tadi Jadi area putpon Dan bagus bangunannya Musik Ada juga mas tombol Nih Di sana itu toilet Toilet Toiletnya di sisi selatan Dan juga terpisah Kita lihat Apakah bisa dibuka Masih dikunci Ini di bagian belakang Dari terminal Atau area parkir Untuk mobil bus Itu di sini Terminal tidak yang lama Dan ini untuk Di belakang Tampilan dari belakang Terminal Sekarang sudah ada Tamannya juga Untuk di belakangnya Kondisinya Di sini memang Lebih bagus Dan ini batas Untuk bangunan yang baru Di sini ya Ini terlihat beton Dari sana asfal Dari itu Untuk bus parkir Di belakang itu Hampir sama ya Bangunannya Dengan yang di depan Tapi itu ya Belakang ini Lebih luas Tidak bisa masuk ke dalam Ya karena memang Di kunci AKDP Antarkota Dalam provinsi Untuk rute Untuk masing-masing bus Ruang tunggu Ini Memang belum boleh Kecuali nanti Ketika sudah Persenian Kota Antarkota 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 Salgia ya Jadi sebelumnya Atau dulu Ketika Jaman SMA Hampir setiap hari Masuk masih rame ya Belum Seperti sekarang Kalau dulu kan Antarkota Angkutan Itu masuk Kalau sekarang Bisa dilihat ya Hanya bus-bus besar Yang masuk ke dalam Terminal Itu pun jarang Beda dengan dulu Yang bus Antarkabupaten Juga banyak Misalkan Seperti dari Magelang Menuju ke Purworejo Ataupun Monosobo Itu Kota Salatiga Itu Banyak Bus-bus kecil Nah sekarang Hanya bus-bus besar Jika terlihat Dari bus yang ada Untuk masuk Dari sisi Sebelah Selatan Terminal Khusus untuk Mobil bus Nanti masuknya Lewat pintu ini Masuk ke terminal Yang sebelumnya Lewat sisi sebelah Kiri Nantinya Bakal masuknya Lewat sini Post untuk Desuk Atau mungkin Untuk keamanan Nantinya Di sini Jalur Untuk Masuk Ini Jadi untuk Keluarnya Nanti sisi Sebelah Utara Di sini Untuk Area Food Di sisi Sebelah Utara Untuk keluar Dari sini Tapi kita Keliling dulu Di sini Untuk di Area Food Con Seperti ini Nantinya Ini Bapak Jadi Tempat Untuk Kuliner Dari Makanan Atau Mungkin Souvenir Dari Kota Maslang Atau Kota Sejuta Bunga Tenda-tendanya Seperti ini Bapak Lebih Bagus Lagi Dan Sekukah Nanti Menjadi Rame Kembali Untuk Terminal Karena Sekarang Terminal Beda Dengan Dulu Jika Dulu Mungkin Tempatnya Penuh Dengan Atau Intetik Dengan Area Kriminal Beda Dengan Sekarang Karena Sekarang Mungkin Lebih Ramah Untuk Masyarakat Baik Anak Kecil Maupun Orang Tua Untuk Terminal Ini Nah Itu Kiri Kita Kecil Keluar Tapi Tidak Bisa Kan Nantinya Ini Depan Ini Adalah Untuk Pintu Masuk Biar Kesini Kanan Tukup Luas Ya Untuk Tempat Parkir Di Belakang Dari Kedung Dari Kantor Ini Ada CCTV Juga Bangunan Lebih Bisa Kemungkinan Ini Sebentar Lagi Bakal Diresmikan Lebih Jadi Ujung Itu Tempat Penjualan Antiket Dan Ada Router Router Juga Tanda Yang Meskipun Sudah Usam Jalur Yogyak Jalur Selat 3 Itu Rame Bus Bus Dari Bus Besar Antar Kota Antar Provinsi Karena Untuk Angkot Sudah Jarang Yang Masuk Kesini Ini Sisi Sebelah Utara Dari Terminal Atau Pintu Untuk Masuk Keluar Tapi Sekarang Dibusikan Untuk Pintu Keluar Masuk Ya Karena Adanya Renovasi Pintu Keluar Untuk Masuk Analisi Sebelah Selatan Dari Terminal Mungkin Sekian Dulu Videonya Terima kasih Sudah Menonton Seperti Ini Kondisinya Untuk Renovasi Finishing Belum 100% Semi Sepsie Sepsie Sebelah